Hai teman-teman Dinda disini aku sama produk Bio Aqua, aku punya BB Cushionnya Untuk produk ini aku beli di harga Rp20.000-Rp25.000 kalau nggak salah dengan isian 15 gram Aku punya ini yang varian nomor 02 Ivory, untuk produk ini dia punya 3 varian Cuma kalau kalian mau tau varian ini yang nomor 01, 02, atau 03 Itu kodenya cuma terdapat di Cushion atau Case Cushionnya langsung Karena kalau dari kotaknya itu tidak ada varian nomor 01, 02, dan 03 Hanya ada kode varian warna bertuliskan tulisan Cina Untuk produknya memiliki aroma yang harum dan tekstur dia sama seperti Cushion pada umumnya Dan kalau untuk coveragenya sih lumayan hampir full coverage Karena ketika digunakan kayak satu layar aja dalam keadaan yang tidak terlalu tebal Itu sudah kayak muncul banget warnanya untuk menutupi sedikit plek-plek yang halus Itu sudah lumayan menutupi Jadi kalau mau gunakan si Cushion ini untuk hari-hari Kalau seandainya mau buat di rumah aja Kalian cukup tap-tap si produknya ini Dalam keadaan yang jangan terlalu tebal Jadi cukup kayak tipis dan berbayang aja Karena warnanya udah muncul banget Dan itu sudah lumayan ngasih kecerahan di wajah Karena sekali pakai si produk ini Dia langsung kasih efek yang cerah Terus kayak blowing Sebenarnya untuk Cushion ini tuh udah jadi pakaian aku beberapa tahun lalu Udah lama banget aku pakai ini Dan sempat pakai ini dalam jangka waktu yang lama Aku senangnya karena si produk ini di wajah berminyak aku waktu itu tidak buat Jadi kayak bruntusan atau jerawatan ketika aku pakai sarian Dan bahkan ketika muka aku mulai memproduksi minyak pun Si produk ini tuh kayak mulai membaur dan menyatu sama keringat di wajah aku Malah looknya itu jadi kelihatan glowing Tapi entah kenapa ketika aku balik dan mencoba lagi si produk ini Akhir-akhir ini aku baru belikan Jadi si produknya ini ketika membaur dan menyatu dengan keringat di wajah aku Malah kelihatannya jadi mukaku kayak kusam Terus jadi kayak gelap Jadi sempat terlintas aku berpikirnya Apa kandungan dari si produk ini sekarang sudah dilakukan beberapa perubahan Karena aku kalau mau melakukan perbandingan komposisinya Dari kotak lama ke kotak baru itu udah nggak mungkin Karena udah pasti nggak ada lagi box beberapa tahun lalu dari si cushion ini Dan aku ngerasa si produk ini sekarang itu jauh lebih kayak moist dan lembab banget Dan hal itu yang kayaknya membuat muka aku jadi kayak terlalu lembab Hingga akhirnya ketika di cuaca yang panas kena keringat Itu malah kelihatannya jadi kayak kusam Dan produksi minyak di permukaan kulit jadi semakin berlebih Jadi aku akalin penggunaan si produk ini di hari kedua dengan menggunakan lost powder Dan ketika digunakan dengan mengimbangi pakai lost powder sekalipun Ternyata itu tidak dapat membantu sama sekali Dan hasilnya tetap ketika sehari yang aku gunakan Ini di mukaku malah jadi kelihatan produksi minyaknya Jadi banyak banget di permukaan kulit Terus mukaku jadi kelihatan sangat kusam Apalagi ketika aku gunakan si produk ini Aku bawa keluar ruangan terkena debu dan polusi Itu semakin parah banget Kelihatan kayak kusam dan hitam Kelihatan banget debu-debu itu lengket di kulit aku Tapi syukurnya itu nggak sampai buat muka aku jadi kayak timbul beruntusan Atau cerawat Biasanya kalau sudah kejadian kayak gitu Aku masih kekecoba sampai 1 minggu Itu pasti bakal timbul kayak beruntusan Dan ketika si produk ini dicobain di kulit mama aku Dan kulitnya dia itu kering Itu malah bagus banget Jadi kelihatan glowing sehat Dan nggak ada timbul kayak minyak berlebih sama sekali Kalaupun kayak mengkilap itu kilapnya kayak sehat Jadi aku disini berasumsi kalau mungkin si produk ini Keluarannya sekarang ini kalau kalian coba di kalian yang kulitnya kering Itu bakal kayak lembab banget dengan hasil look yang glowing Tapi kalau mungkin kalian yang kulitnya berminyak Mau guna ini-ini Mungkin kalian akan ngalami hal yang sama seperti yang aku alamin sekarang Dan sebelum aku pakai si cushion ini Rutinitas biasa aku memang selalu pakai skincare Jadi kalau seandainya nanti kalian yang gini kulitnya berminyak Tapi kalian nggak pakai skincare Mungkin kejadian yang kayak aku itu masih minim lah terjadi Karena penggunaan skincare aku ini tentunya akan semakin membuat permukaan kulit aku itu jadi lembab Jadi karena kelembapan dari skincare Terus kelembapan dari si cushion ini Disitulah terjadi kelembapan yang berlebihan Apalagi dalam cuaca yang panas Dan membuat muka aku jadi ekstrak berminyak Oke teman-teman sampai disini dulu Video aku kali ini semoga bermanfaat Thanks for watching See you in the next video Jangan lupa like, comment, dan subscribe